Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat pagi Di vlog kali ini Ada sedikit bahasan ya teman-teman Ini kebetulan Kemarin habis jalan-jalan Habis jalan-jalan Ke pantai dan Saya ambil Pasir pantai teman-teman Nah ngomong-ngomong pasir pantai ini ada fungsinya ya Karena Banyak mengandung Kerang-kerang Cangkang-kerang Cangkang-kerang ini fungsinya sebagai Grid ya Di pembahasan sebelumnya saya sering membahas grid Grid itu adalah Asupan untuk ayam-ayam Betina yang Kalau bertelur itu susah Atau telat ya Asupan grid Nah sebagai alternatif Kalau teman-teman Nggak lagi jalan-jalan ke pantai Atau Nggak mau ngeluarin moda lebih Buat membeli grid Teman-teman bisa Nambil pasir pantai Pasir putih gini Yang banyak Serpihan Kerangnya ya Ini bagus buat Grid ayam Buat asupan grid pada ayam Memperlancar pencernaan Metabolisme Sama Bagus untuk Sel reproduksi Ayam-ayam Indukan teman-teman Alternatif grid Teman-teman bisa pakai Ini Pasir putih yang mengandung Kerang-kerang ya Pecahan kerang Di pantai Ini kita kasih Sama ayam Kita tebar aja Pasirnya ya Pasir pantai Yang banyak mengandung Pecahan kerang Remukan cangkang kerang Biasanya ayam-ayam Kalau teman-teman Perhatikan Biasanya ayam-ayam Kalau kita umbar ya Di pasir Biasanya mencari kerang Kerang yang masih utuh Biasanya mereka Pecahin Nah serpihannya Pecahan-pecahannya itu Biasanya untuk grid ya Memperlancar Metabolisme Sama Biar Sel reproduksinya itu Bagus Teman-teman Tapurin aja Di sekitar area kandang Sebenernya sih memang Bagusnya alas buat Pasir yang bagus Buat Ayam Ya pasir pantai Cuman kan susah dapetnya Teman-teman Kalau kita Ambil banyak Mungkin Nggak boleh ya Ini kemarin saya Ambil beberapa Sedikit aja Yang penting Indukan bisa Makan grid ini Gitu Malah merpati Turun Bisa dilihat ya Ini pecahan Kerang Teman-teman Memang pecahan kerang Dan ini Bagus Untuk Para indukan ayam Untuk asupan Yang bagus Untuk sel reproduksi Indukan ayam Biar bertelurnya itu Bagus Normal gitu Nggak kurang grid ya Biasanya Ayam-ayam yang kurang grid itu Kendalanya Yaitu Biasanya Telurnya kadang Teksturnya Teksturnya Nggak bagus ya Cangkangnya Nggak bagus Kemudian suka Makan telurnya sendiri Itu juga Faktor kekurangan grid Biasanya gitu Yang mudahan Lancar bertelur Kita pakai Grid ini Ini suka banget Sama gridnya nih ya Soalnya asin Terus isinya juga Memang kerang Remukan kerang Teman-teman Gitu ya Kita taburin aja Di sekitar Kandang Kita dilihat itu indukannya Lakus sama grid ya Lakus sama grid ya Nah ini by the way Yang ini nih udah Bertelur ya Untukkan Samokoi Lakker Ini udah bertelur Ini fungsi dari grid ya Saya ingatkan lagi Alternatifnya Untuk Daripada teman-teman Membeli grid Di pasar ya Di pasaran Atau di toko online Sama aja kok Grid itu Kandungannya Cangkang kerang Istilahnya Kalau kita bilang Itu ngasin Teman-teman Alternatifnya Alternatif grid Untuk para indukan Agar lancar bertelur Teman-teman Bisa memakai Pasir putih pantai Yang banyak Mengandung Pecahan kerang Teman-teman Bisa dilihat ya Kurius banget Ini sama Cangkang kerangnya Sama gridnya Kita tebar di Area Kandang Kandang ternak Terutama Indukan-indukan Yang lagi Proses bertelur Itu salah satu fungsi Asupan grid ya Untuk metabolisme Sama Menyehatkan Sel reproduksi Pada ayam-ayam Indukan kita Oke teman-teman Mungkin itu Sedikit tips ya Untuk Memperlancar Produksi pada Indukan Ternak kita Yaitu Dengan memberikan Asupan grid ini Kepada Ayam-ayam Indukan Alternatifnya Bisa memakai Pasir pantai Yang banyak Mengandung Kerang Begitu Oke Makasih yang udah subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Salam satu hobi Selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya